Yo minasan, o genki desu ko, o re wa tiyo desu yo Welcome back on mahwatch youtube channel Dan kali ini gue akan membahas jam tangan dari jepang Salah satu dari ketiga brand besar juga Langsung aja, ini dia M-Force Gen 2 Nah, tempo lalu kalau kalian udah ngeliat video kita Kan kita udah pernah bahas tuh M-Force Gen yang pertama Nah, Gen kedua nih bedanya apa sih? Nah, langsung aja gue bahas ya Mungkin kalau dia dari segi looknya atau kelihatannya Atau modelnya sih bedanya paling minor ya Kayak cuman di markernya aja, sekali liat Terus nih, dia ada tiga varian warna Seperti yang kalian liat disini Tapi yang gue bahas dari yang sini dulu ya Nah, langsung aja mulai dari spesifikasi Nih, diameternya kurang lebih ada di 45mm Kurang lebih ya Plak-tulaknya lumayan gede Jadi di 52mm Ketebalannya Itu justru agak tipis sih Cuman di 13mm Ya, 13mm Walaupun gue liatnya ini kayaknya harusnya 15 ya Tapi tertulis di spesifikasinya 13mm Oke Nah, look widthnya nih Yang agak sebetulnya mungkin beberapa orang Agak bilang gak seimbang ya Karena untuk jam segede ini Idealnya harusnya look widthnya itu Kalau gak 22, 24 Nah, ini disini ini cuman 20mm Tapi it's oke sih Kalau dilihat-lihat ya Masih oke lah Gak jomplang-jomplang banget Dan yang gue suka disini Case-nya juga kayak ada crown guardnya gitu Dan biasanya kalau di merek sebelah kan Shroutnya itu kayak berbahan lain ya Gak stainless steel Nah, kalau ini tuh kayak solid stainless steel Semuanya gitu loh Jadi shroutnya yang disini nyambungnya dari case bawahnya Nyambung ke lock Kalau ini nih kayaknya independent Sekaligus jadi crown guard Tapi keren banget bentuknya sih Nah, buat on handsnya Diameter 45 itu seberapa sih? Nah, nih Kebetulan pergelangan gue cuman 14,4 cm diameternya Jadi kecil Nah, kalau beast 2 ini nangkring Itu modelnya kayak gini Nah, kalian sendiri yang menilai Kalau gue bilang sih Ini jam agak berat Kurang ergonomis ya Mungkin karena tangan gue yang kekecilan ya Harusnya idealnya ini ada di pergelangan tangan Seenggaknya paling minimal 16 atau 17 cm ya Tapi gue kan 14 Untuk glassnya Ini terbuat dari Sapphire crystal with anti-reflective coating Water resistnya 200 meter Jadi walaupun ini land buat di darat Tapi water resistnya Atau water pressurenya itu tetap di 200 meter Untuk movementnya sendiri Orient ini menggunakan In-house movement dengan kaliber F6727 Power reservenya kurang lebih Kalau terisi penuh Ada di 40 jam Ya Dan since ini rotating bezelnya bezel kompas Jadi dia gak punya click Ya Jadi halus aja Mau putar kiri ke kanan Bebas Dan untuk crownnya sendiri Ini juga screw down crown Jadi jangan lupa Kalau abis di setting Tekan balik Terus jangan lupa di kunci Ya Supaya water resistnya tetap aman Terjaga juga Untuk SKU yang ini Ini namanya adalah RAAC 0N01B1 Ya RAAC 0N01B1 Oke Nah next Ini ada yang orange Dial orange Siapa yang suka dial orange Atau yang masih bener-bener loyal Sama dial orange Atau mungkin memang penggemar Orange RAAC 0N02Y1 Ya RAAC 0N02Y1 Nah next Ini kita ada juga Yang satu lagi Ini paling beda sendiri Ya bezelnya kurang lebih Dia warnanya Lebih ke gun metal Tapi made Ya made finishing Ini rotating bezelnya juga sama Shroudnya juga sama Warnanya Made black Dengan brush finishing Nah tapi untuk stainless steel case nya Ini dia warnanya agak burem Jadi gak terlalu Clear kayak yang dua ini ya Jadi lebih ngarahnya ke Hampir ke titanium Untuk warnanya Nah kalau yang dua ini pakai bracelet Yang ini dia pakai heavy duty Nato Sama juga Kacanya juga dari sapphire crystal Cuman yang ini bedanya Warna dialnya Olive green Ya Atau green dial Nah so far ini sih Menurut gue yang lebih Apa ya Lebih Pas modelnya buat Outdoor Atau len ya Atau adventurer Kalau seandainya talinya ini Diganti leather Atau mungkin green Nato Atau mungkin justru Warna loreng Army Itu jauh lebih pas banget sih Tongkrongannya Nah untuk back case nya sendiri Kalau tadi belum lihat Nah Model back case nya seperti apa Ini sekarang bakal Gue reveal Nah back case nya Seperti ini ya Dengan brush finishing Terus ada logo Orient Dengan ada logo M force Terus disini juga ada Gravir Epson Menandakan dia masuk Epson group Ya sama yang saudaranya itu Buat kalian yang suka Model M force Beast Atau mungkin suka Jam-jam outdoor Nah ini salah satu yang Bisa kalian Lirik Buat masuk Di kotak jam Tangan kalian ya Dan aku rasa kalian Tau lah Untuk brand Orient ini Quality nya seperti apa Kan ada saudaranya juga kan Yang kerap dibanding-bandingin Nah sebetulnya Kalau gue bilang sih Serupa Tapi tak sama Jadi Kadang di Orient ini Ada yang model-model Ya emang Hanya dia aja yang punya Sebelah gak punya Kayak gitu Nah untuk harganya Berapa sih Yang gue Bahas ini Nah mungkin kalian bisa Kira-kira sendiri ya Kalau dengan spek Seperti ini Kira-kira Kalau sebelah Ngasih harga berapa Tapi kalau di Orient Kalian cukup Ngerogoh kantong Kurang lebih Di 6,5 jutaan Aja Udah dapet spek Yang kayak gini 200 meter Sapphire crystal Dengan Emblem Enforce Nah kenapa ini Enforce 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 ini disebut Enforce Karena Untuk Kelas Automatic Dia itu Kalau yang dulu ya Dia itu Udah dilengkapi Dengan Sistem Daya shock Kalau disebab Atau Anti Shock Resistant Atau shock Resistant ya Tapi bukan berarti Kayak shock Resistant Yang entuh ya Maksudnya Untuk ukuran Otomatik Dia itu Udah punya Sistem Anti Shock Atau shock Resistant Nadi kalau Sandinya dia Dikebentur Atau apa Dia impactnya Itu gak langsung Langsung Rusak Atau gimana Kayak gitu ya That's why Dia dinamakan Emforce Yang menandakan Strong Ya Aku rasa Sekian dulu Buat kalian yang mau berburu Silahkan berburu Kalian udah tau tempatnya kan Di Jamtangan.com Atau via aplikasi kita Di Jamtangan.com Terus Jangan lupa Cek promo-promo yang sedang berlaku juga Di sana Bagi kalian yang punya pertanyaan Atau saran Bisa langsung Tulis di kolom komen This is Emforce Base Gen 2 Yang buat Adventurer Atau outdoor Atau land Tapi yang kalian Misalkan Naksir Emforce 1 Maksudnya Gen 1 Ya It's okay Karena itu diver Kalau ini lebih ke land Oke Kalian suka desain yang mana Itu gue serain Sama kalian sendiri Oke I think that's all folks And see you On the next video Happy hunting And happy shopping Bye